Oke ternyata kecanggihan pesawat tempur F-35 tidak perlu dipertanyakan lagi Tak perlu harus bermanufar atau mengeluarkan tembakan Nah F-35 hanya perlu diam saja dan hubungan antara Amerika dengan Israel pun goyang Kenapa bisa begitu? Normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara teluk Arab Seperti Uni Emirat Arab menarik minat UEA untuk membeli pesawat tempur F-35 Ya namun hal tersebut ditolak oleh Israel baru saja normalisasi hubungan Tapi sudah ada penolakan UEA salah satu sekutu utama Amerika Serikat sudah lama mempunyai niat untuk membeli pesawat tempur Dengan teknologi siluman tersebut Bahkan mereka disebut dijanjikan bisa membelinya jika bersedia membelikan hubungan diplomatik dengan Israel Ya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Uni Emirat Arab atau UEA Ingin membeli jahit tempur siluman F-35 dalam jumlah yang banyak Saat ini permintaan tersebut sedang dipertimbangkan oleh Washington Dan bagi Uni Emirat Arab uang bukan masalah bagi mereka Ya maklumlah banyak sultan disana Namun hal tersebut ditontang oleh Israel Dan apa sebenarnya yang membuat Israel menolak itu? Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan akan menentang penjualan F-35 oleh Washington kepada UEA Israel beralasan perlu untuk menjaga superioritas militer di kawasan Timur Tengah Walaupun upaya normalisasi hubungan dengan UEA telah dilakukan Nah ternyata Israel tidak mau tersaingi di Timur Tengah Dan mungkin saja ingin melindungi negaranya dari senjata makan tuan Lantas hal ini sedikit membuat Amerika kebingungan Keinginan UEA untuk memiliki F-35 sudah terendus media sejak tahun 2009 Dan pada Dubai Airshow 2017 UEA menyatakan minatnya untuk membeli 2 skuadron 24 unit F-35 Namun hal itu tidak mendapat tanggapan lanjutan dari Washington Dan mungkin kan Amerika Serikat akan mengambil tindakan untuk modifikasi kembali F-35 Bahwa F-35 yang akan dijual ke negara lain seperti UEA harus dibawa spesifikasi baik Dalam hal teknologi dan bentuk F-35 milik Israel dan Amerika Serikat Sehingga Israel mengizinkan penjualan F-35 ke Dubai Amerika dipastikan sulit untuk menolak UEA Apalagi pendapatan yang akan diterimanya begitu besar Nah ini apakah masalah F-35 akan selesai? Tidak karena masih ada Qatar Qatar dikamerkan juga menginginkan jet tempur F-35 setelah UEA terang-terangan Juga menginginkan jet tempur tersebut Namun hal ini juga ditentang Israel Israel bahkan menentang lantaran kebutuhan untuk mempertahankan superioritas militer Israel di wilayah tersebut Israel tidak mau jet tempur itu menjadi senjata makan Tuhan Namun Qatar lebih cerdik Qatar mendapatkan Amerika Serikat di posisi yang sulit Oke jika para pejabat Amerika Serikat benar-benar menjual jet tempur tersebut ke Uni Emirat Arab Bagaimana mereka bisa menolak Qatar Yang ditunjuk sebagai sekutu utama non-NATO Qatar juga telah menjadi tuan rumah markas besar depan Komando Sentral Amerika Serikat Dan pusat operasi udara gabungan Yang sangat diperlukan untuk operasi militer Amerika Serikat di seluruh kawasan di sekitarnya Dan jika juga Amerika menolak permintaan Qatar Apakah Qatar akan menjangkau Rusia atau China untuk mendapatkan pesawat tempur generasi kelima? Oke kemungkinan itu bukanlah peluang baik untuk kesuksesan dalam persaingan negara-negara kekuatan besar Yang merupakan prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat Wow jet tempur F-35 tidak hanya membuat negara-negara telur kericu Tapi juga hubungan Amerika dengan Israel juga sedikit panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!